Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bin Kusay, Bin Kilab, Bin Murrah, Bin Kaab, Bin Lu'ay, Bin Ghalib, Bin Fihar, Bin Malik, Bin An-Nadr, Bin Kinanah, Al-Absyami, Al-Qurashi, Al-Kinani Ini beliau termasuk salah satu tokoh orang Quraysh Masih berkerabat dengan Rasulullah SAW Ibunya bernama Halah Bintu Khuwaylid Ini adalah saudaranya dari umul mu'minin Khadijah Bintu Khuwaylid Anaknya iparnya Rasulullah Nama asli beliau ini adalah Al-Qasim Dalam satu riwayat Dalam riwayat yang lain dikatakan Muqaisim Dan mayoritas ulama menyatakan nama aslinya adalah Lakitu Beliau ini juga merupakan menantunya Rasulullah SAW Dinikahkan dengan putri baginda Rasul yang bernama Zainab Kemudian punya anak namanya Umamah Umamah ini yang dalam riwayat Imam Bukhari waktu kecil ikut sholat Di punggungnya Rasulullah SAW Jadi dikendong Rasulullah ini adalah putranya atau putrinya dari Abu'l As bin Ar-Rabi dengan putri beliau yakni Zainab bintu Rasulullah SAW Ini sekilas siapa Abu'l As ini Beliau ini wafat tahun 12 Hijriah Setahun setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW Dan adalah Rasulullah SAW itu telah menikahkan putri beliau yang bernama Ruqayyah Atau Umu Kulsum Ini di dalam Bidayah wa Nihayah Tapi kata Suhaili Karena Ruqayyah bintu Rasulullah SAW tahta udbah bin Abi Lahab Wa Umu Kulsum tahta utaibah Adalah dua-duanya ini Yakni Ruqayyah dan Umu Kulsum itu dinikahkan dengan putranya Abu Lahab Sebelum Islam Abu Lahab ini pamannya Rasulullah SAW Jadi biasa kalau dulu itu sepupu itu menikah biasa Dan sekarang pun sebetulnya kan tidak haram menikahi sepupu Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Abu Lahab berkata Ishqalu Muhammadan bin Nafsih Bikinlah Muhammad itu sibuk dengan urusannya sendiri Maksudnya suruh ngurusi anak-anaknya sendiri Fa'amaro ibnahu udbah Fatallaka ibnatu Rasulullah SAW Qobladdukul Kemudian beliau ini menyuruh Eh beliau Kalau Abu Lahab ini dia aja Dia menyuruh putranya untuk menceraikan putrinya Rasulullah Sebelum Dukul ya akhirnya dicerai Termasuk juga putri yang satunya Ruqayyah dan Umu Kulsum Dua-duanya diceraikan oleh putranya Abu Lahab Kemudian Ruqayyah itu dinikahi oleh Sayyidina Uthman bin Affan Dan orang-orang kafir Quraish itu juga mereka mendatangi Abu'l As Yang merupakan menantu Rasulullah Kemudian mereka katakan Fariq Suhaibatak Cerekan itu istri engkau itu Yang putrinya Muhammad itu Kami akan menikahkan engkau dengan wanita Quraish manapun yang engkau senangi Jadi ganti istri engkau Dengan cari yang kepek manapun yang engkau kehendaki Kami nikahkan Kata orang-orang Quraish Kepada Abu'l As atau lakit ini Apa jawaban Abu'l As? Tidak seperti putranya Abu Jahal Abu'l As mengatakan La Wallahi Tidak demi Allah Izan Kalau di dalam tulisan Syirah Ibn Hisham itu Ini La Ufariq Suhaibati Aku sungguh tidak akan menceraikan istriku Wa ma'uhibu anna libi imraati imraatan min Quraishin Aku tidak senang Wanita Quraish manapun itu menggantikan kedudukan istriku Ini suami yang mantap itu begini ya Dipaksa kaumnya Diprovokasi untuk menceraikan istri Beliau Abu'l As ini tidak mau Meskipun begitu Abu'l As ini ternyata tidak semudah itu masuk Islam Jadi tetap beliau ini tidak masuk Islam Tidak masuk Islam Nah kapan masuk Islamnya? Beliau masuk Islam itu sekitar tahun ke-6 Hijriyah Bulan Jumatil Ula Kebetulan sebelum Fathu Makkah Jadi lama juga ya Sebelum Fathu Makkah itu Abu'l As itu keluar dengan Membawa perdagangan ke Syam Barang niagaan Bawa hartanya Bawa dagangan juga orang-orang kafir Quraish Ketika Abu'l As ini pulang dari Syam Beliau dihandang oleh Syariah kaum Muslimin Pasukan kaum Muslimin Akhirnya Abu'l As ini ya lari Kaum Muslimin dapat itu Zonimah Baik Maka mereka kemudian Kembali ke Madinah dengan apa yang mereka dapatkan Wa'agbala huwa fil lail Sementara Abu'l As itu dalam waktu malam hari Itu ya kan dicari-cari juga ini Akhirnya masuk ke Madinah Menemui Zainab Istri beliau yang sudah dipisah oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dipisah karena Ya tidak halal Suaminya masih musyrik Pastaja Robiha Kemudian suaminya ini Minta perlindungan kepada Zainab Fa'ajarot hu Kemudian Zainab memberikan perlindungan Kepada Suaminya dulu ini ya Falamakana Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Wana sufi solatis subahi Maka ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan kaum Muslimin itu Ya setelah solat subuh Sorohat Zainabu min suffatin nisa Maka Zainab Bersuara lantang dari Barisan atau sofnya perempuan Mengatakan Ayuhannas Wahai manusia Wahai kaum Muslimin Kot ajartu abal as bin ibn al-robi Aku telah Memberikan perlindungan kepada Abu'l As bin al-robi Masih sayang dengan suami Suami juga masih sayang dengan istri Yang terpisah ini Terpisah karena beda agama Waba'athan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Ila sariyatilladzina aswabu malahu Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengutus Seseorang untuk menemui sariyah Atau pasukan Yang mengambil hartanya Abu'l As tadi Sebagai fa'i atau zanimah Kemudian mengatakan Sesungguhnya Lelaki ini Yakni Abu'l As Minna Bagian dari kami Dalam artian masih kerabat Dan Ya kedudukannya Masih teman Dan Abu'l As ini terkenal dengan orang yang Jujur Orang yang amanah juga Sehingga di Sebagian orang mengatakan Abu'l As ini juga mendapat gelar al-amin Jadi Abu'l As ini bagian dari kami Sebagai mana kalian tahu Yakni Ya suaminya Zainab binti Rasulullah Kemudian Dan sungguh engkau atau kalian telah mengambil hartanya Fa'in tuhsinu Wa tarudduhu Fa'inna Nuhibbu thalik Kalau kalian mau berbuat baik Ya Dan mengembalikan hartanya Maka sesungguhnya kami Itu senang dengan yang demikian Wa'in abaitum fahuwa fai'ullah Fa'antum ahakubih Kalau kalian gak mau Artinya kalian masih tetap Mengambil itu Herta musuh Fahuwa fai'ullah Maka itu memang fai' Herta rambasan perang Fa'antum ahakubih Kalian memang lebih berhak untuk itu Jadi ini bijaksananya Rasulullah S.A.W Beliau itu gak menggunakan Kekuasaan beliau Menyalahgunakan kekuasaan Sehingga hukum Allah Ya akhirnya dibatalin Begitu saja Tidak Ini memang hak kalian Itu sebagai fai' Dia yang Orang yang ikut berperang Kan dapat bagian disitu Kalian berhak Tapi kalau kalian mau kembalikan Kami senang dengan yang demikian itu Dan ini pelajaran dari sahabat juga Sahabat itu Mereka tidak begitu kemaru' harta Jadi begitu mendengar Rasulullah begitu Mereka mengatakan Kami kembalikan ya Rasulullah Akhirnya apa Semua harta dikembalikan Kemudian Abu'l-As itu Kembali ke Mekah Dalam kisah yang lain Itu ada sahabat Kenapa kali engkau gak masuk Islam saja Wahai Abu'l-As Kan bisa kumpul dengan Zainab Dengan istri yang disayangi Kenapa gak masuk Islam saja Tapi Abu'l-As gak mau masuk Islam Saat itu Jadi kembali ke Mekah Fa'adda'ilah kulli dhimalin malahu Beliau kemudian memberikan Setiap yang punya harta Yang dibawa oleh Abu'l-As tadi Harta dibisniskan Abu'l-As Itu semua dikembalikan kepada yang punya Tumakol Kemudian Abu'l-As mengatakan Ya ma'asyara Quraish Wahai Tekalian kaum Quraish Halbaqiyali ahadim minkum indi syai' Apakah masih ada tersisa Di antara kalian itu yang punya haknya masih ada padaku Kalulah Mereka katakan tidak Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan Jadi orang musrik dulu pun itu Nyembah Allah juga sebetulnya Tapi nyembah berhala juga Semoga Allah membalas engkau Kemudian apa kata Abu'l-As Baru saat itu kemudian beliau bersyahadat Di depan orang-orang kafir Quraish Aku bersaksi Bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya Kemudian beliau menjelaskan alasannya Kenapa di Madinah tidak masuk Islam Setelah diperlakukan dengan baik Diberikan jaminan Kemudian hartanya dikembalikan Mana ada orang perang zaman itu begitu Kalau yang ada itu Adatnya ya Sudah tidak ada belas kasihan lagi Orangnya sekalian ditangkep Menjadikan buddha Kalau adat jahiliahnya ya begitu Beliau nyatakan alasan Kenapa setelah ke Mekah baru masuk Islam Wallahi ma mana'ani minal Islam indahu Demi Allah tidak ada yang menghalangiku Untuk masuk Islam Di sisi Rasulullah SAW Kecuali aku khawatir Kalian menduga Aku ini Hanya ingin makan harta kalian Jadi Kalau masuk Islam disana Hartanya gak dikembalikan Ini harta dikembalikan dulu semua Baru menyatakan masuk Islam Kemudian beliau baru berhijrah Tahun ke enam hijriah itu Untuk menemui Rasulullah SAW Dan kemudian Dikembalikan Zainab itu Bersatu kembali dengan Abu'l As Saudara-saudara aku sekalian Yang dimulakan Allah SWT Itu terkait keluarga Jadi Bisa jadi orang itu begitu Lambat Sudah mertuanya Rasulullah Putrinya Rasul jadi istrinya Tapi kenapa anda bisa Segera menerima Islam Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain Masuk Islam sejak awal Ya itu beda-beda orang itu Kita jangan menghukumi orang Sesuai dengan Nafsu kita Kita gak tahu karena Karena kita gak tahu Allah yang lebih tahu Ada orang yang didakwai itu cepat dia Ada yang lambat Ada yang dia cepat Setelah itu cepat keluar juga Itu biasa lah Yang kedua pelajarannya adalah Kadang urusan keluarga itu Dijadikan orang-orang yang gak senang Untuk memberikan tekanan Ya sebagaimana Yang dilakukan Abu Lahab Dengan orang-orang kafir Quraish Itu cerikan itu Kita lihat beberapa orang juga begitu ya Gara-gara aktivitas dakwah Oleh mertuanya Anaknya disuruh diambil aja Ya itu biasa lah Biasa Contohnya sejak zaman Rasul ada begitu Kalau itu menimpa kita Ya gak usah terlalu bingung Cari yang lain Seperti itu Nah bagaimana dengan kabar beliau Masuk surga itu Ini ada hadis Riwayat Imam Al-Hakim Dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi Bahwasannya ini Sohi Dimana Rasulullah S.A.W. S.A.W. berkata Sa'al tu Rabbi Azzawajal Alla uzzawijah ahadan Min ummati Aku meminta kepada Allah Azzawajal Agar aku tidaklah Menikahkan seseorang Dari umatku Wala atazawaju Dan tidak pula Aku menikahinya Illa Kecuali Orang yang Kunikahkan Atau kunikahi itu Bersamaku Di surga Kelak Maka Allah Memberikan Apa yang Aku pinta itu Jadi ini Beliau yang Menikahkan Abu'l As Dengan putri beliau Dan beliau Termasuk yang Masuk dalam Kategori hadis ini Yang diminta Dan Allah berikan Kemudian Kata Rasulullah Angkah tu Abul As Ibna Ar-Rabi Fahad Fahad Disani Waswaddaqani Fahaddasani Waswaddaqani Wawa'adani Fa'awfa Aku menikahkan Abu'l As Bin Rabi Dengan putri Iblia Zainab Lantas ia Berbicara Kepadaku Dan membenarkanku Menepati Dari janjinya Abu'l As Serta Berjanji Setia Kepadanya Kepada Zainab Dan ia pun Menepati janjinya Dan kemudian Menyebut Menantu-menantu Yang lain Ini Di Sokhih Bukhari Dan Riwayat ini Oleh para ulama Dinyatakan Ini Sebagai Kabar Gembira Bahwasannya Abu'l As Itu termasuk Orang yang Dijanjikan Surga oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Berikutnya Kita lihat Keluarga Beliau Abu'l As Ini termasuk Pelaku Monogami Istrinya Satu Yakni Zainab Bintu Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Dan Anaknya Tidak Banyak Dua Yang Diketahui Para ahli Tarif Pertama Ali Ini Wafat Saat Masih Kecil Ali Bin Abu'l As Kemudian Umamah Tadi Umamah Ini Hidup Waktu Masa Umar Itu Dinikahi Oleh Ali Bin Abi Talib Jadi Apa Itu Ibaratnya Keponakannya Istrinya Ali Kan Keponakannya Siti Fatimah Siti Fatimah Wafat Sebelum Wafat Berpesan Agar Nanti Umamah Itu Dinikahi Saja Oleh Ali Bin Abi Talib Kemudian Zainab Ini Wafat Tahun 8 Hijriah Sementara Suaminya Tahun 12 Hijriah Ini Keluarga Beliau Kemudian Terkait Dengan Beberapa Momentum Dalam Keluarga Pertama Ketulusan Dan Kasih Sayang Ini Sudah Kita Urekan Di Awal Bagaimana Beliau Ini Tidak Melepas Istrinya Karena Tekanan Masyarakat Kemudian Yang Kedua Istri Itu Juga Begitu Kasih Sayangnya Kepada Suami Yakni Ini Ketika Yang Tadi Pada Perang Bandar Itu Juga Rasulullah Menawan Menantu Beliau Ini Masuk Dalam Tawanan Kemudian Diputuskan Bisa Diambil Tebusan Ketika Diambil Tebusan Zainab Itu Masih Di Mekah Bersama Suaminya Jadi Belum Kemadinahnya Zainab Itu Kan Setelah Pengembalian Kalung Itu Setelah Komitmen Setelah Pengembalian Kalung Perang Badar Pasca Perang Badar Jadi Ketika Ada Barang Tebusan Rasulullah Tahu Ini Yang Diberikan Ini Adalah Kalung Istri Beliau Yakni Siti Khadijah Yang Kalung Ini Diberikan Kepada Zainab Zainab Melihat Suaminya Jadi Tawanan Dan Diminta Tebusan Akhirnya Menyerahkan Kalungnya Khadijah Untuk Sebagai Bayaran Menebus Suaminya Setelah Ditebus Itu Kemudian Baru Zainab Itu Pergi Ke Madinah Diserahkan Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Ini Perhatian Putri Rasulullah Kepada Suami Harta Sendiri Digunakan Untuk Menebus Suaminya Berikutnya Istri Memperhatikan Hak dan Jasa Suami Serta Kekerabatannya Ini Yang Kasus Hadis Tadi Ketika Abu'l As Sudah Kehilangan Apa-apa Itu Barang Dagangan Jadi Citaan Kau Muslimin Dia Sendiri Jadi Dicari-cari Jadi Buron Akhirnya Jasa Suami Masih Diperhatikan Oleh Zainab Sehingga Diberikan Perlindungan Dia Katakan Kepada Rasulullah Sesungguhnya Abu Abu'l As Bin Robi Itu Bila Ia Sebagai Kerabat Dekat Maka Ia Adalah Putra Paman Jadi Ini Kalaupun Bukan Suami Dia Itu Kerabat Dekat Dan Jika Nasab Jauh Maka Ia Adalah Ayah Bagi Anak Kami Ini Anak Ini Ini Bapaknya Sementara Aku Telah Memberikan Jaminan Perlindungan Kepadanya Ini Alasan Zainab Kalau Mau Sudah Orang Musyrik Tidak Mau Sudah Didakwahi Kurang Apa Lagi Sudah Berapa Tahun 6 Tahun Sebelumnya Sudah Berumah Tangga 6 Tahun Dalam Dakwah Itu Tidak Mau Masa Islam Sampai Dapat Musibah Begitu Kalau Istri Tidak Punya Apa Perhatian Terhadap Hak dan Jasa Suami Yang Dulu Saat Orang Menekan Suruh Menceraikan Tetap Dipegang Istri Tentu Akan Sudah Biar Aja Nasib Dia Cari Banyak Lelaki Lain Tapi Zainab Putri Rasulullah Tidak Begitu Beliau Lindungi Lindungi Dan Akhirnya Allah Persatukan Mereka Dalam Islam Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT Yang keempat Ini satu keluarga kembali dipertemukan satu rumah ini ya Ini dalam riwayat Ibnu Abbas Setelah enam tahun Masuk Islam Kemudian Dikembalikan kepada Zainab Binti Rasulullah Kalau menurut riwayat Ibnu Abbas ini Tanpa akad yang baru Dan ini memang menjadi Muskilah Bagi para ahli Hadis Ahli fikih Ini menjadi pembahasan yang cukup panjang Kalau kita lihat Ini gimana ini Kan sudah pisah Satunya musyrik Satunya masuk Islam Tidak halal Rasulullah sendiri katakan Tidak halal itu sudah Ketika kembali Di sini Sudah di Madinah ini Kata Rasulullah Wahai Putriku Muliakanlah dirinya Dan jangan sampai Ia sendiri yang menemuimu Karena kamu tidak halal baginya Sudah bukan suami istri Tapi kenapa ini Kok Dikembalikan Tidak ada akad nikah baru Menurut riwayat Ibnu Abbas Ini jadi Ya perdebatan di kalangan Para ulama Apakah ini Kekhususan Atau bagaimana Atau ada yang mentakwil Seperti Imam Ibnu Abdilbar Maksudnya apa Dan seterusnya Yang prinsipnya Di sini Kata Imam Aswan Ani Wahua Mushkilun Ini adalah Mushkil Karena jauhnya Kemungkinan ada Ada masa idahnya tetap Dalam tempo itu Kan 6 tahun 6 tahun Tidak mungkin Kalau itu pakai idah Sebagaimana Kalau dalam penjelasan Imam Asyafi'i Di dalam Al-Um Jika ada dua pasang Ya ini suami dan istri Itu keduanya Mushrik Penyembah berhala Atau majusi Arop maupun non-Arop Yang jelas Mushrik Kemudian Salah satunya Masuk Islam Qoblal akhar Sebelum yang lain Wa qaddaqala Zawju bil mar'ah Sementara suami dan istri Sudah Sudah dukul Faham InsyaAllah dukul Fala yahilluli Zawji Al-Wat'u Maka tidak halal Bagi suami Untuk menggauli Istrinya Ini kalau Mushrik Beda nanti Kalau sama-sama Ahlul kitab Kemudian Suaminya masuk Islam Maka Masih tetap Status istrinya Yang ahlul kitab Itu Tetap jadi istrinya Tapi kalau Mushrik Tidak Harusnya dipisah Wa nikah Maukufun Ala la'iddah Sementara nikahnya Nanti bergantung Maukuf Diberhentikan Tidak boleh Dukul Tidak boleh Cimak Itu ya Sampai masa iddah Kalau masa iddahnya Habis Ya berarti sudah Tidak masuk Islam Berarti sudah Pisah sama sekali Tapi kalau masih masa iddah Kemudian satunya Masuk Islam Maka itu Akad nikahnya Tetap Akad nikah Yang dulu Mestinya begitu Hukum syariatnya Tetapi ketika Menghadapi Kasus Zainab ini Nah itu Para ahli fikir Berfikir Ini Mushkil Tapi Ini Ada riwayat Dari Amru bin Shu'aib Dari bapaknya Dari kakeknya Bahwasannya Nabi SAW Mengembalikan Putri beliau Yakni Zainab Kepada Abu'l As Binikahin Jadid Dengan nikah Yang baru Nah kalau ini Riwayat ini Yang dipakai Lebih Lebih Klop Tetapi Kata Imam Ad-Tirmidhi Hadis Ibnu Abbas Itu lebih bagus Sanatnya Daripada hadis ini Tapi hadis ini Yang diamalkan Yakni diamalkan Oleh penduduk Irok Ini Biasalah Dalam fikir Mudah-mudahan Ini tidak kita bahas Karena memang Di kitab itu Juga tidak dibahas Cuma sekedar Ingin Karena kita sudah Baca kisahnya Kalau-kalau Ada persepsi Oh boleh Secara hukum Sebetulnya Tidak boleh Tidak boleh Kembali Tanpa akad nikah Baru Kalau masa idahnya Sudah habis Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati